Intro Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu ala syarika Wa ashadu anna muhammadan abuhu wa rasuluh Kalau kita melihat orang-orang yang diberikan harta kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada satu kalimat yang sering kita dengar Yaitu, betapa inginnya saya seperti dia Atau, kapan saya memiliki kekayaan seperti dia Ternyata ucapan yang seperti ini Pernah diucapkan oleh umat terdahulu Saat mereka melihat harta kekayaan yang dimiliki oleh korun Dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 79 dan 80 Allah berfirman Korun keluar menemui umatnya Sambil memakai segala atribut kekayaannya Maka orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia Kalau dalam bahasa sekarang Orang-orang materialis yang mengukur segalanya dengan dunia Mereka mengatakan kata Allah Ya lay talana misla maut ya korun Betapa inginnya kami Seperti apa yang diberikan kepada korun Innahul aduhab bin alim Korun memiliki keberuntungan yang sangat besar Jadi kata Allah Ucapan yang seperti tadi Itu hanya keluar dari orang-orang yang hanya Menginginkan kehidupan dunia Dalam ayat yang selanjutnya Allah mengatakan Orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan Mereka mengatakan Kepada orang tadi Wailakum celaka kalian Dan iman dan amal celaka ini Tidak diberikan Kecuali kepada orang-orang yang Sabar Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita Bahwa kita diizinkan Untuk menginginkan Kesenangan hidup di dunia Tetapi ada satu hal yang harus kita yakini Bahwa pahala yang Allah sediakan Tetap lebih baik Bagi orang yang beriman Dan beramal soleh Demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh